Penindakan atau pepeling ke Renunga Rempak Aturan Lalu Lintas di tahun 2020, Tilunga Ronjat, Batan Tahun, Samemehna. Selilah tahun 2020, TILU Polda Jabar kesengalakonan penindakan Dewi 300.000 tindakan ke Renunga Rempak Aturan Patali Marga. Selilah tahun 2020, TILU Polda Jabar kesengalakonan tindakan ke Renunga Rempak Aturan Patali Marga dan Riana lebih 300.000 tindakan. Eta ketakta dilakonan Kupolda Jabar bahwa secara referensif kalawan nibanan tilang elektronik yang manual bahwa persuasif atau pepeling kan utarumpak kendaraan bahwa motor bahwa mobil. Tidak etak jumlah anu ngerampak teh kota Bandung jadi salah saja anu pang Riana penyelimpangan anu ditilang ketudai di pepelingan. Diantara rupa penyelimpangan teh pang Riana dilakonanku nutarumpak motor anu penyelimpangan ananya etak temake helm temawa surat kendaraan Jengte Boga STNK. Bataan Tahun Samemena Nunga Rempak Aturan Patali Marga Tahun Kiwari Lewih Rea. Jadi untuk 2023 kita telah memperlakukan sebanyak 9.444 tilang etele statis kemudian tilang etele mobile itu sebanyak 34.559 kemudian tilang manual sendiri kan tetap ada dengan pelanggaran tertentu itu sebanyak 312 tilang. Sehingga kemudian ada lagi yang bersifat edukatif ke masyarakat berupa teguran yang bersifat persuasif. Nah ini jumlahnya sebanyak 653.925 teguran. Dilarapkanana etat tilang teh udah gana namah pikir ngeronjatkan disiplin Patali Marga Sangkan Lewih Tartib. Polda Jabar meharap dilarapkanana dei tilang teh bisa ngadidik masyarakat Sangkan Lewih Tartib di Napatali Marga. Yuwana Kuniawan, Bandung TV.